Kecanggihan teknologi seolah membuat kita ketergantungan dengan ponsel, dan hal ini membuat lupa waktu. Kita pun bisa dengan rela duduk berjam-jam memandangi layar, kaca ponsel untuk sekedar bermain media sosial, menonton video atau game. Bahkan dari mulai bangun tidur hingga hendak kembali memejamkan mata. Apalagi jika pekerjaan sehari-hari sudah berkaitan dengan penggunaan gadget. Tentunya hal ini akan menambah intensitas waktu moms atau das dalam menggunakan gadget dalam satu hari penuh. Tapi duduk terlalu lama dengan kepala menunduk menatap layar handphone, bisa berakibat buruk moms. Seperti yang dialami pria ini bernama Wang yang setiap harinya duduk berlama-lama memandangi handphone. Ia pun hanya mendapatkan waktu tidur 2 hingga 3 jam dalam seha. Rih hingga mengakibatkan kesakitan di bagian tulang belakang. Berawal dari sakit bagian tulang punggung akhirnya menjalar ke seluruh tubuh, hingga seperti mati rasa. Kemudian ia pun mengonsultasikan ke dokter mengenai kondisinya itu. Ia pun sampai tak bisa merasakan hendak buang air kecil. Dokter pun mendiagnosa Wang terkena penyakit spondilosis cervical, akibat kebiasaan duduk terlalu lama. Dan B. Ramain ponsel di malam hari sambil tertunduk. Penyakit ini adalah penyempitan ruang di daerah yang melewati sum-sum tulang belakang saraf dengan gejala otot leher yang menjadi tegang. Biasanya dikenal S.E bagai artritis leher yakni kondisi umum terkait usia yang mempengaruhi sendi dan cakram di leher. Pada beberapa kasus bisa menyebabkan rasa sakit dan kekakuan yang kronis atau parah. Setelah mendapat penanganan cepat dokter, pria tersebut berangsur-angsur kondisinya semakin membaik. Perlu moms ketahui sebaiknya ketika memainkan ponsel letakkan layar sejajar dengan dada supah kepala tidak terlalu menunduk. Tak hanya itu, terlalu lama duduk juga bisa menyebabkan diabetes Tp2, obesitas, kanker jenis tertentu serta meningkatkan risiko kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Sebaikan, ya moms dan das kurangi intensitas duduk atau bisa atasi dengan meletakkan layar sejajar dengan mata ketika harus bekerja. Bila mana perlu gunakan bantalan kaki, penyangga punggung dan perhatikan jar. A keyboard dan mouse komputer atau laptop kerja. Dalam hal ini moms dan das disarankan meletakkan keyboard 10-15 cm dari tepi meja agar pergelangan tangan tak pegal.